Soal jiwa seraya, Arief Poyuwono, Jokowi tukang cuci piring kotor ulah bakri DKK Ditulis oleh Niha Alif di seword.com Hai Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suaranya Sabara di channel TV Jurnal Kegigihan seorang Jokowi dalam menumpas koruptor mendapat restu sang kuasa Bahkan suara pembilannya datang dari ex-oposisi yang dulu selalu getol menyerangnya Ialah Arief Poyuwono yang kini ikut mengupas kasus jiwa seraya Pernyataannya singkat namun telak membuat penegak hukum dan mantan penguasa lama kepanasan Kalau dalam isu PKI yang menyebut penciptanya adalah kadrun, isu jiwa seraya disebut dibuat antek penguasa lama Kejanggalan penyelidikan sejak era 2008 dan tak berani mengusut tahun sebelumnya menjadi kunci mati para penegak hukum Apa yang hendak disembunyikan? Apakah tujuannya memang menduduh jiwa seraya untuk dana kampanye Jokowi? Sebelumnya dilansir JPNN.com, Ketua Umum Federasi Serikat Bekerja BUMN Bersatu Arief Poyuwono Menyebut masuknya perkara jiwa seraya ke tingkat pengadilan Membuat tudingan pihak tertentu ke Presiden Jokowi Dodo menjadi terbantahkan Sebab kata Arief jiwa seraya yang pada awalnya merupakan kasus pasar modal Menjadi gorengan politik karena dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi Dengan masuk persidangan, tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh pihak lawan-lawan Jokowi terbantahkan Misalnya, ada tuduhan duit jiwa seraya mengucur ke kampanye Jokowi Ini hanya jadi fitnah semata Kata Arief dalam pesan singkatnya kepada awak media, Kamis 25 Juni Kesimpulannya, pemerintahan Jokowi hanya bernasib sial Karena jiwa seraya sudah busuk sejak lama Pemerintahan Jokowi seperti tukang cuci piring kotor belaka Yang menikmati makanannya adalah rezim dan komplotan yang lama Ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini Arief mengungkapkan pada tahun 2008 Saat pergantian direksi, posisi jiwa seraya sudah minus 5,7 triliun rupiah Artinya jiwa seraya sudah rugi sebelum tahun 2008 Sebelum direksi baru waktu itu diangkat Namun anehnya mengapa kejaksaan melokalisir kasus jiwa seraya Hanya di periode 2008 sampai dengan 2018? Mengapa sebelum tahun 2008 tidak diusut? Ujarnya heran Arief pun bertanya-tanya Apakah betul seperti kabar yang beredar Bahwa Bakri telah melakukan deal Baik dengan kejaksaan dan badan pemeriksa keuangan atau BPK Untuk tidak mengungkit keterlibatan mereka pada kasus jiwa seraya? Pertanyaan ini muncul kalau membaca laporan utama Tempo Bakri dirunut auditor terbelah Ujarnya Arief menjelaskan selain tidak dibongkarnya kasus selama jiwa seraya Sebelum tahun 2008 Kejaksaan juga masih gagal membongkar OJK Yang merupakan lembaga pengawas Yang bertanggung jawab penuh pada jiwa seraya Kejaksaan belum memunculkan peran OJK Dalam drama politik penegakan hukum jiwa seraya ini Khususnya Insinyur Husan MM sebagai kepala eksekutif pengawas pasar modal Kata Arief Akhirnya Tuhan meminjam mulut Arief untuk mengungkap kebenaran Dan membersihkan pemerintah Jokowi dari segala fitnah Kini kita tahu semua motif diusutnya jiwa seraya Sejak tahun 2008 untuk menutupi kasus lama era Abu Rizal Bakri Menjabat sebagai Menko Perekonomian Makanya acara ILC berjudul Membongkar Dalang Jiwa Seraya Lima bulan yang lalu mengundang narasumber Said Didu Karena dialah oposisi yang waktu itu menuduh Jokowi Memakai dana jiwa seraya untuk kampanye Sebenarnya acara ILC milik Bakri hendak cuci tangan Keterlibatan bosnya dalam skandal jiwa seraya Jadi Bakri yang sempat menikmati hampir 4 triliun dana jiwa seraya Yang kini menguap di beberapa perusahaan yang tetap aman Berbekal koneksi ke lembaga negara seperti BPK dan juga medianya Bakri hendak melimpahkan kasus ini ke mulut pemerintah saat ini Untuk itu, pemerintah dan aparat menegak hukum harus mampu menyelidiki borok jiwa seraya Dari awal, yakni sebelum tahun 2008 Kalau Direksi Baru 2008 dan Beni Cokro bisa ditindak Komplotan Bakri juga harus merasakan hukuman yang sama Saatnya mereka mendekam di penjara Dan negara harus berani menyita aset Bakri Jangan sampai tiap 17 Agustus negara memperingati kemerdekaan Sementara penjajah dari kaum sendiri masih lalu asa Kalau sampai Bakri lolos lagi Yang menanggung rugi adalah para nasabah dan negara Tengok kasus Lapindo yang merugikan negara 700 miliar lebih Ini akibat piciknya Bakri memainkan negosiasi Negara cuma diberi aset tanah sekitar Lapindo Yang harganya sudah pasti turun Meski begitu keluarga Bakri masih bisa hidup mewah Hingga membelikan penantunya rumah besar di USA Kalau Setnov yang licin saja akhirnya terciduk Harusnya Bakri bisa terseret beserta aset-asetnya Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Salamara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax